Ar-Rahim adalah Tuhan yang maha memberikan kenikmatan kecil Urusan dunia dan urusan akhir atau air batinnya Waddaqo'ik ma'atafaro'at anil jala'il Kenikmatan kecil yang dimaksud adalah kenikmatan yang menjadi cabang dari kenikmatan besar Contohnya kaziyah dafil iman Kita ditambahi keimanan Wal ilmi, ilmu pengetahuan Wal ma'rifat dan ma'rifat Kenal dengan Allah Wal taufiq ditambahi pertolongan Wal afiyah ditambahi keselamatan kesehatan Wassama'i wal basur ditambahi pendengaran dan penglihatan Jadi tambahan dari kenikmatan itu Ar-Rahim Ketika Allah sudah ngasih kenikmatan itu Ar-Rahman Ketika dari kenikmatan itu Allah tambahi lagi Kita dikasih iman dalam hati Lalu keimanan kita tambah semakin Allah tertabal Itu dengan Ar-Rahim Tambah alim, tambah luas pengetahuannya Tambah mendapatkan taufik pertolongan Diberi kesehatan itu Ar-Rahman Diberi tambahan kesehatan itu Ar-Rahim Seperti itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wa ala alihi wa sahabi al-anjumi zahirat amma ba'du Allah ma salli ala ruhi sayyidina muhammadin fil arwah Wa ala jasadi fil ajasad Wa ala qabrihi fil kubur Wa ala alihi wa sahabi wa salim Rabbi syrahli sadri Wa yasirli amri Wa ahlul uktatan milisani Yafkaukoli Rabbi zidni ilma Warzukni fahmah Allah mafdha alayna futuhal harifin Wa ja'allah khalus atal wajikal garim Allah marzukna fahmah nabiyyin Wa ilham al-malaikatil muqarrabin Allah manawwir kulubana binuri hidayatika Kamanawartal arda binuri syamsika Ngabananfa'na bima'alamtana Rabbi alimna ladiyanfa'una Rabbi fakihna wa fakih ahlana Wa karabatilana fi dinina Allahumma a'inna ala zikrika Wa syukrika Wa husni ibadatik Allahumma a'inna Allahumma inna na'udhu bika Min azabil qabri Wa min azabil naro Min fitnatil mahya Wal ma'amad Wa min fitnatil masihid dajjal Amin Allahumma inna na'udhu bika Min ilmin la yangfa' Wa qalbin la yakshak Wa amalin la yurfa' Wa doain la yusma' Ya Allah lindungi kami semua Dari mempunyai Ilmu yang tidak bermanfaat Dari mempunyai hati Yang tidak pernah bisa khusyuk Dari mempunyai amal ibadah Yang tidak pernah kau terima Dan mempunyai doa Yang tidak pernah kau kabulkan Di malam hari ini Kita Mengulas kembali Hadis yang ke 48 Dari 50 hadis yang akan kita baca Kurang 2 hadis hatam Tapi karena ini pembahasan tentang Asma'ul Husna Nama-nama mulia Allah Yang sunnah dibaca ketika doa Jadi kita kupas Habis sampai selesai 99 Nama Allah Tapi sebelumnya Kita awali pertemuan ini Dengan pembacaan al-fatihah Dengan niat mendapatkan Rida Allah dan syafat Nabi Muhammad S.A.W. Barakanya para nabi Para wali Yang namanya disebut Dalam kitab ini Menjadi hamba Allah Yang sholat Takwa Iman Tahir batinnya Selamat dan bahagia dunia Sampai akhirat Al-hadi niat Wa'ala kuliyatin saliha Wa'ala kuliman Wa salafu salih Bijain Nabi Mustafa Wal-mujtaba Muhammadin S.A.W. Wa'ala'il wasabi Wasalam Barakati jami'l-ambiyak Wal-uliyak Wa syuhada' Al-madhkuras Maffi hadil kutub Barakati jami'l-walidaina Jami'l-masyaykhina Jami'l-abaina Wa'umatina Jami'l-muslimin Wal-muslimat Wal-muminin Wal-muminat Aina makain Mimasyarikil ardu Al-muminat Ma'ufillam War-hammu Ma'afim Ma'afu'anhum Marfadara Jami'l-janu Yadualin Al-Nafu'an Amin Barakatihim Wasro Arim Manwarim Ma'ulumi Manafat Makarmatin Fitin Adun Al-akhirah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh puluh sembilan nama mulia jadi seratus kurang satu barang siapa yang menghitung nama tersebut ada riwayat lain barang siapa yang menghafalnya menjaganya maka dia termasuk ahli surga yang dimaksud menghafal atau menghitung kita mengetahui lafatnya dan makna-maknanya itu sudah jadi jaminan masuk surga ada dua pendapat ulama yang dimaksud menghitung atau menghafal atau menjaganya adalah dengan kita mengetahui lafatnya plus makna maknanya asma'ul husna itu sudah dijamin masuk surga meskipun kita tidak hafal yang penting kita mengetahui lafatnya dan maknanya ada yang berpendapat indah ahlilah menurut orang-orang yang ahlilah ahlullah atau waliyullah kekasih Allah yang dimaksud man hafidhuha atau man asoha adalah al-tisof biha bersifat dengan sifat yang dikandung dengan asma'ul husna wadzuhur bihaqo iqiyah mendalami hakikat daripada asma'ul husna wal-usur alamadari jinata ijiyah dan tenggelam atau menemukan buah yang dihasilkan dari asma'ul husna ketika asma'ul husna itu dibaca atau dibuat zikiran dibuat doa jumlahnya asma'ul husna ulama beda pendapat tapi menurut hadis ini 99 asma'ul husna nama-nama mulia kalau total semua nama Allah semua nama Allah itu ada yang berpendapat salah sumi'atin 313 sama seperti jumlah para rasul sama seperti jumlah tentara raja tolut dan sama persis seperti jumlah tentara pada rakubro di zaman kanjeng nabi jadi jumlahnya asma'ul husna 313 ada yang berpendapat wakilah wa'alfun wa'wahidun seribu satu jumlah asma'ul husna itu seribu satu ada yang berpendapat mi'atu alfin wa'arba'atun wa'ishruna alfan seratus dua puluh empat ribu adadul ambiyak sama seperti hitungannya para nabi sama seperti hitungan jenggotnya rasulullah sama seperti hitungannya para wali di seluruh dunia tidak pernah kurang dan tidak pernah lebih dari seratus dua puluh empat ribu demikian pula nama-nama Allah sebenarnya seratus dua puluh empat ribu tapi yang diajarkan kepada kita cuma sembilan puluh sembilan jumlahnya para nabi itu seratus dua puluh empat ribu nabi yang dijadikan rasul 313 yang wajib kita ketahui cuma dua puluh lima rasul selebihnya tidak wajib kita ketahui sama seperti itu asma'ul husna itu aslinya seratus dua puluh empat ribu tapi yang diajarkan kepada kita oleh rasulullah cuma sembilan puluh sembilan seperti itu terus dari sangking pentingnya asma'ul husna sebagaimana di Al-Quran itu di surat isra' ayat 110 ku lidu'ullaha awidu'urrahman ayyamma tadu'u falahul asma'ul husna katakanlah kamu panggillah ya Allah atau panggillah ya Rahman dengan pakai nama Allah yang mana saja usahakan kamu pakai di dalam berdoa karena Allah itu mempunyai nama-nama yang mulia nama-nama yang indah nama-nama yang bagus sebagaimana hadir suha'i riwayat Imam Turmudi dan Imam Ahmad ini jumlahnya sembilan puluh sembilan jadi sunatnya orang doa itu kalau bisa kalau ingin doanya mustajab mandi ya dikasih asma'ul husna meskipun tidak sembilan puluh sembilan ketika doa jangan lupa ya Allah ya Rahman minimal gitu atau ya hayu ya kuyum sebisanya setahunya kita milih asma'ul husna yang mana usahakan doa itu pakai asma'ul husna meskipun tidak sembilan puluh sembilan bahkan ada ulama yang mewadifahkan setiap hari baca asma'ul husna setiap hari 24 jam baca asma'ul husna-nya tiga kali dibuat wiritan setiap hari baca asma'ul husna-nya tiga kali baca asma'ul husna baca lah tiap hari dan istiqomakanlah setiap pagi dan sore jadi sehari dua kali barang siapa yang ingin paham sebagian maknanya asma'ul husna dan faedah-faedahnya pelajari kitab ini yang akan kita baca bahkan kemarin juga kita dikasih zikir dikasih amalan kita baca lagi nanti di akhir pertemuan kita bahas asma'ul husna yang pertama Allah Allah itu huwa a'zamul asma'il mazgur dari sembilan puluh sembilan nama nama yang paling agung nama yang paling istimewa adalah nama Allah karena kata-kata Allah ini sudah mencakup mengandung semua asma' dan semua sifat-sifat yang Allah miliki Allah adalah alamun ala zatil wajib al wujud al musama lijami'il mahamid Allah adalah sebuah nama untuk zatnya Allah yang wajib kita ketahui yang menghimpun kepada semua pujian yang dimiliki oleh Allah jadi maka kalau ulamak dulu itu ajaran guru-guru kita salaf-salaf kita itu setiap detiknya seingatnya ya paling tidak lidah atau hati itu diikiran Allah 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 kalau habib Umar bin Afid yang ngarang kitab ini kalau bisa kita diikiran Allah Allah itu seharinya 66 dibuat benteng kita biar istiqomah ibadah dan tidak gampang dikanggu setan hati-hatinya intinya Allah 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 66 kali sehari apalagi setiap detiknya setiap hembusan nafas yang keluar dari rongga hidung kita dari mulut kita kalau ada guru-guru itu yang mengajarkan gini menghirup dari hidung hu dikeluarkan Allah dikeluarkan dari mulut Allah hidung hu atau hidung Allah mulut keluar Allah juga hatinya tapi yang dikit jadi ketika hidung disedot ditahan ini Allah dikeluarkan dari mulut Allah hatinya Allah sesering mungkin kita jalan kita berada di tempat mana saja fikiran hatinya cukup dengan Allah Allah itu Allahu Allah Allahu Allah kalau ikut yang surat al-ikhlas hu pakai hu 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 itu nyedot dari hidung Allah ngeluarkan nafas dari mulut hu hu biasanya selesai kita dikira nafas saja ditutup dengan itu tiga kali atau tujuh kali tahan nafas hu hatinya nyedot dari hidung Allah keluar dari mulut hu ditahan dulu ditahan dulu nafasnya biar apa semua pikiran yang kita baca habis baca Quran habis baca sholat habis baca apa saja itu tutup dengan hu Allah jadi nafas sedot dari hidung tahan sekiranya tersebar baru setelah di empat keluarkan itu minimal tiga kali atau tujuh kali apalagi sampai enam puluh enam kali kalau tidak pakai hu Allah pakai Allahu Allah Allahu Allah hatinya hatinya yang jelas kalau kita membarangkan mulut pada saat kita nyedot ya susah hati yang pikiran gitu lalu kita lanjut Allah itu aslinya dari bahasa al-ilahu yang artinya Tuhan dimakrifatkan pakai al kemudian harokatnya Hamzah ditukar dengan harokatnya Hamzah pertama jadi Allah setelah itu setelah jadi Allah lam pertama ditukarkan pada lam kedua jadi Allah lalu dibaca tafhim dibaca tebel Allah yang asalnya Allah jadi Allah kalau orang Kristen Allah Tuhan Allah tapi orang Islam itu bacanya tafhim identik dengan tidak menyepelekan menyepelekan Tuhan kalau kita baca Allah itu kayak meremehkan menyebut Allah saja sepilih kok tidak antep kalau orang Islam dibaca tafhim karena tujuannya adalah apa kok dibaca tebal kok tidak dibaca Allah tapi Allah itu tujuannya adalah tafhim ta'ziman lismi karena mengagumkan nama Allah memuliakan nama Allah jadi itu tujuannya dibaca tebal Allah kemudian asmalusunah berikutnya Allah Allah tidak ada Tuhan yang disembah kecuali beliau ini akhirnya diterjemahkan dan ketika kita bicara La Ilaha berarti menafikan mentiadakan Tuhan yang selain Allah ketika kita bicara Ilahu atau ilallah berarti menetapkan Tuhan hanya satu yaitu Allah makanya jadi sila pertama ketuhanan yang maha esa ketika kita bilang ketuhanan berarti semua Tuhan masuk tapi ketika yang maha esa berarti kita menetapkan Tuhan hanya satu yaitu cuma Allah karena di Indonesia ini kan semua agama ada yang Kristen Tuhannya tiga ada yang empat yang Hindu Buddha tiga yang Majusi dua kafir penyembah api Tuhan kejahatan Tuhan kebaikan makanya bahasanya ketuhanan yang maha esa maksudnya esa kan satu kita satu keyakinan sama-sama yakin kalau punya Tuhan makanya ketuhanan yang maha esa ini sebenarnya yang menerjemahkan kalimat tawhid la ilaha illallah la ilaha tidak ada Tuhan yang wajib disembah berarti mentiadakan Tuhan yang selain Allah illallah menetapkan Tuhan hanya satu yaitu Allah diterjemah simple dan mencakup semua agama yang ada di Indonesia akhirnya ketuhanan yang maha esa kok saya nanya silah pertama tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah yang menyinggung perasaan yang meyakini Tuhan ada tiga ada dua ada empat Kristen protestan tiga Kristen katolik empat biar tidak seperti itu itu cerdiknya ulama-ulama kita bahasanya tidak pakai bahasa nafi bahasa tidak ada Tuhan tapi ketuhanan yang maha esa ketuhanan berarti banyak Tuhan di Indonesia yang diyakini oleh bangsa ini karena agamanya beda-beda sesuai keyakinan yang maha esa karena kita esa kita satu kita sama dalam keyakinan sama-sama meyakini kalau bertuhan beda dengan orang ateisme meyakini tidak punya Tuhan seperti itu di Indonesia sila pertama itu mencakup aslinya terjemahnya kalimat Tauhid la ila ila tapi diberhalus mungkin sehingga tidak menyinggung perasaan yang non muslim karena di Indonesia ini ada Islam ada Kejawen ada Hindu Buddha ya ada Konghucu ada Kristen 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 Katolik yang ortodok yang tidak ada itu biar mencakup semuanya tidak tersinggung bahasanya alis ketuhanan yang maha esa sama-sama yakin punya Tuhan kemudian Ar-Rahman Ar-Rahman itu maknanya apa Ar-Rahman sama Ar-Rahim bedanya dimana kita afal Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman aslinya bahasa terjemah Indonesia itu sama aslinya Ar-Rahman biasanya diterjemah apa dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih Ar-Rahim yang maha penyayang Ar-Rahman yang maha pengasih Ar-Rahim yang maha penyayang apa bedanya pengasih sama penyayang kalau secara bahasa Indonesia sama tapi secara bahasa Arab ketika bilang Ar-Rahman dengan Ar-Rahim ya beda kalau Ar-Rahman itu apa Al-mun'im bijala ilin ni'am Tuhan yang memberikan kenikmatan dengan kenikmatan besar baik berupa hitungannya jumlahnya caranya sifatnya dunia dan akhiratnya atau akhir batinnya jadi intinya Ar-Rahman Tuhan yang mengasihi mahluknya dengan memberikan kenikmatan dengan kenikmatan besar kalau Ar-Rahim dengan kenikmatan kecil makanya dengan Ar-Rahman Allah masih sayang kepada orang non-muslim meskipun mereka tidak pernah nyembah Allah tapi tiap hari dikasih makan dan itu Ar-Rahman tapi besok di akhirat hanya segelentir hambanya yang Allah sayang cuma orang beriman saja orang kafir tidak dikasih kenikmatan di akhirat ini namanya Ar-Rahim itu bedanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim kalau Ar-Rahman cakupannya lebih luas hanya Allah yang punya Allah masih sayang kepada seluruh hambanya baik hamba yang Islam maupun hamba yang non-muslim itu masih disayang tetap dikasih rezeki setiap hari setiap hari yang makan tidak ada yang kelaparannya meskipun mereka yang al-ibadah maupun yang al-imak tetap disayang dengan sifatnya Allah yang berupa Ar-Rahman tapi besok di akhirat Allah hanya sayang kepada orang yang beriman yang orang kafir tetap masuk neraka selamanya itu namanya dengan Ar-Rahim makanya kesimpulannya kalau Ar-Rahman Tuhan yang penyayang yang memberikan kenikmatan besar kalau Ar-Rahim Tuhan yang pengasih yang memberikan kenikmatan kecil kalau Ar-Rahman cakupannya lebih besar daripada Ar-Rahim Ar-Rahman hanya dimiliki Allah kalau Ar-Rahim ini bisa mahluk Allah punya sifat Ar-Rahim contohnya Rasulullah Rasulullah yang mempunyai sifat Ar-Rahim kalau Ar-Rahim bisa Nabi Muhammad bisa mahluk bisa Allah kalau Ar-Rahman hanya Allah disitu bedanya ketika kita mengucap Ar-Rahman sama Ar-Rahim dicakup paling tidak doa itu ya ada Allahnya ada Ar-Rahman Ar-Rahim atau Allah dan Ar-Rahman saja jangan sahabat ketika kita doa tidak nyebut Asma'ul Husna sama sekali berilah saya rezeki yang barokah tidak nyebut Allah sama sekali tidak nyebut Asma'ul Husna yang sama sekali kalau ingin mustajab susah karena tidak memenuhi syarat karena kita minta itu pasti nyebut orang yang kita minta memanggil seumas nyunartone pasti orangnya dipanggil kalau kita minta ke Allah tidak manggil Allah ya tidak kata mohon ke siapa makanya sunat kalau doa itu nyebut diantara Asma'ul Husna menjadi syarat sah biar doanya mustajab bismillahirrahmanirrahim ini kalau di kitab Abu Abul Faraj kalau dihitung hurufnya itu serak 786 makanya orang-orang dulu itu wiritanya bismillahirrahmanirrahim dengan membaca 786 karena setiap huruf ini ada penjaganya sendiri dari malekat-malekat Allah yang mana kita tidak diizini oleh Allah tidak semua orang yang diizini melihatnya karena semua kitab Allah 104 kitab yang pernah Allah turunkan kepada Nabi itu jumlahnya 104 kitab jadi yang 4 ini Zabur Taurat Injil Al-Quran yang 100 ini pernah Allah berikan kepada Nabi Shis Nabi Ibrahim Nabi Musa sebelum Taurat totalnya semua 104 kitab semuanya Allah himpun di surat Al-Fatihah oleh karena itu satu-satunya surat di Al-Quran cuma Al-Fatihah yang menjadi rukun sahnya sholat kita karena Al-Fatihah mewakili semua kitab Allah semuanya dikandung di dalam itu Al-Fatihah ini dihimpun di Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim dihimpun di baknya bak itu punya makna bi kana makana wabi yakun mayakun sebab aku segala sesuatu yang wujud menjadi wujud sebab aku segala sesuatu yang akan wujud menjadi akan wujud itu maknanya bak bak ini mempunyai makna di titiknya bukan titik di bawahnya bak titik yang menjadi nuktatul wujud titik wujudnya alam semesta titik wujudnya alam semesta itu ya Allah hakikotan majazan itu adalah nur Nabi Muhammad s.a.w jadi orang yang membaca Bismillahirrahmanirrahim secara tidak langsung menghimpun dua cahaya cahaya Allah dan cahaya Rasulullah inna Allah khalaqa kabilal asyak nur Nabi Muhammad s.a.w min nuri makhluk pertama yang Allah ciptakan sebelum Allah ciptakan langit bumi dan seisinya itu adalah nur Nabi Muhammad jadi titik yang dikandung hurbah itu mengandung makna nuktatul wujud titik wujudnya alam semesta hakikotan Allah majazan adalah Rasulullah yang dilambangkan dengan nur menjadi makhluk pertama jadi orang yang wiritan Bismillahirrahmanirrahim secara tidak langsung itu menyebut Allah dan menyebut Rasulullah berapa kali baca Bismillah 786 ini dibuat pikiran kalau Nabi saya setiap hari setiap malam Jumat habis isa sampai subuh dan setiap kita mengucapkan bak mulut kita bis mulut kita mengucapkan bis mengucapkan huruf bak hati kita langsung kerentak niat apa doa apa ingin apa doanya pas mengucapkan baknya Bismillah jangan nunggu sampai Bismillahirrahmanirrahim jelas jelas ya Harul jangan jangan banyak-banyak setelah ini kita pikiran Bismillah barang-barang kita bahas sudah kita bahas 4 asma'ul husna Allahuladzila ilaha illahu arrohman arrohim sampai disitu dulu pertemuan kali ini arrohim saya baca detailnya dulu arrohim yang dimaksud kenikmatan kecil arrohim adalah Tuhan yang maha memberikan kenikmatan kecil urusan dunia dan urusan akhirat dohir batinnya waddaqo'ik ma'atafaro'at anil jala'il kenikmatan kecil yang dimaksud adalah kenikmatan yang menjadi cabang dari kenikmatan besar contohnya kaziyadah fil iman kita ditambahi keimanan wal ilmi ilmu pengetahuan wal ma'rifat dan ma'rifat kenal dengan Allah wat taufik ditambahi pertolongan wal afiyah ditambahi keselamatan kesehatan was sam'i wal basur ditambahi pendengaran dan penglihatan jadi tambahan dari kenikmatan itu arrohim ketika Allah sudah ngasih kenikmatan itu arrohim ketika dari kenikmatan itu Allah tambahin lagi kita dikasih iman dalam hati lalu keimanan kita tambah semakin Allah tertebal itu dengan arrohim tambah alim tambah luas pengetahuannya tambah mendapatkan taufik pertolongan diberi kesehatan itu arrohim diberi tambahan kesehatan itu arrohim seperti itu diberi pendengaran dengan sedata ini arrohim pendengarannya tambah semakin tajam tambah semakin sempurna itu namanya dengan arrohim mendampar manfaat masih pun sedikit Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh